Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat oke teman-teman kali ini jenis motor Cirobon sedang menangani ya sebuah permasalahan sepeda motor yaitu adalah motor bit yang mengalami ngebul ya tadinya itu telat ganti oli yang mengakibatkan barit pada sehernya ya sekarang kita akan membongkarnya seperti apa ya disini kita telah membuka untuk bau shockbacker belakangnya ya untuk mempermudah pelepasan daripada blok sehernya blok head silindernya juga ya jadi memang untuk menodong atau membuka tanpa melepaskan rangka motor Honda bit ini ya itu masih bisa ya tanpa melepas daripada baut mountingnya oke teman-teman pertama-teman kita akan melepas untuk bagian baut ketang ya teman-teman baut ketang ada dua baut T8 ya menggunakan kunci T8 dengan mengepaskan dan menggoyangkan di bagian mesinnya ya memang untuk membongkar mesin Honda Matrix itu lebih enak kita lebih enak kita untuk melepaskan rangka dengan mesinnya ya tapi mungkin karena ini hanya membongkar saja kita coba akali saja dengan tanpa melepaskan terlebih dahulu ya oke teman-teman setelah rantai keteng gigi ketengnya gear ketengnya sudah terlepas kita akan melepas daripada tonjokan ketengnya ya tonjokan tensioner ketengnya kita cek bagaimana posisi keadanya apakah sudah lemah atau tidak nanti kita cek ya nah tanda tonjokan keteng yang sudah kena itu bila ditepuk-tepuk seperti ini dia akan menyuruput ya atau atau mengkerut ya ke dalam tanahnya sudah lemah dan kita juga akan melepas di bagian head silindernya ya ada baut 4 baut pengikat tusuk satenya dan ada dua baut T10 ya sekali lagi ini hanya untuk membuka atau melepas tanpa kita untuk pemongkarannya mungkin kita akan melepaskan rangkanya ya supaya lebih enak dan leluasa dalam pekerjaan pemasangannya tanpa kita masih bisa anda menucutkan rangkanya buat makanan di sini Abis Nah datang tuh Nah datang tuh selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman selanjutnya kita akan membongkar isian daripada head silinder ya yang disini terdapat pen roka arm ya pen roka armnya kita cabut ya ini sangat mudah ya untuk Honda Beat tinggal getok-getokan saja atau kalau susah kita kasih aja tarik menggunakan baut yang ada duratnya ya cabut dan lepas ya untuk roka arm emang menggunakan pelatuk roller yang itu lebih awet dan suaranya juga bisa lebih halus dan itu juga akan melepas daripada noken asnya noken as dilihat ya apakah aman atau tidak daripada oblak laharnya dan gunungannya ya kemudian kita juga akan melepas di bagian pair clap ya dengan menggunakan bantuan kunci sok kita diberi diberi lap ya agar kuku klipnya tidak tidak lari ya agar kuku klip itu tidak lari atau hilang atau mencelat ya oke dan kemudian yang satunya juga kita akan membukanya seperti apa ya jangan lupa kuku klipnya itu diselipkan di bagian pair klipnya ya agar tidak hilang oke lakukan hal serupa seperti yang tadi untuk pelindung ya karena kuku klip itu barangnya kecil ketika dipukul itu akan loncat ya ketika loncat larinya kemana nggak tahu itu bahwa itu akan berabek ya akan menghambat pekerjaan kita Oke teman-teman mungkin nanti kita akan sekir juga ya kita akan bersihkan kita akan sekir klipnya ya periksa klipnya apakah udah tipis ataukah belum ya sepertinya disini klipnya hanya ada kebocoran ya kebocoran parah di bagian silhead silinernya Nah nanti juga kita akan menggantinya lepas juga businya ya untuk membersihkan ruang bakarnya sekalian untuk video untuk video pemasangannya mungkin kita akan buatkan nanti ya tetapi disini kita hanya melakukan pembongkarannya saja untuk hanya menginformasikan bahwa untuk membongkar sebuah mesin honda bit itu cukup ya tidak bisa tidak perlu dilepas semua ya untuk hanya sekedar melepasnya saja itu enggak harus dilepas daripada rangkanya nah seperti inilah kondisinya ya lihat bahwa piston pistonnya emang memang sudah baret ya karena memang untuk kalian pengguna eh motor metik biasanya itu harus lebih sering ganti oli ya akibatnya seperti ini ya Bila kehabisan oli piston akan baret dan oli itu akan cepat habis nah ketika oli itu cepat habis maka yang terjadi itu kerusakan di dalam mesin itu akan merempet kemana-mana mungkin ini awalnya dari sil yang bocor ya teman-teman sil yang bocor mengakibatkan oli yang kurang dan ketika oli berkurang maka mesin itu akan macet seher itu akan baret dan bisa juga terjadi tidak bergerak ya untuk melepas pistonnya kita melepas daripada kuku pengunci ya snap ring pengunci dari sebelah kiri ya sebelah kiri kita dorong kan ada dua ya kita buka sebelah kiri yang yang satunya sih nggak usah dibuka dan kita akan dorong pennya ya keluarlah pen itu dari sebelah kiri ini masih tergolong aman ya teman-teman suara mesin halus tetapi dalamnya sudah seperti ini nanti kita akan quarter ya kita akan quarter kita akan skir clap dan ganti oli baru dan ganti sil-silnya tonjokan keten juga kita akan ganti oke terima kasih ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih